lu enggak tahu nih daerah sini enggak tahu daerah sini uh gelap amat cuy enggak tahu daerah sini gua malem-malem lagi ha apanya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali Di channel gue, Altamu, Tosfak Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang Dan selamat-selamat pokoknya semuanya ya Oke, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja Dan tentunya ya, tentunya gue selalu doain tuh Buat semua teman-teman, para subscriber, para viewers, para penonton Semoga baik-baik saja ya Amin, 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 ya Rabbil alamin Oke guys, di video kali ini gue akan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Bahas tema tentang sebuah Tentang sebuah pembigalan ya Tentang sebuah pembigalan yang waktu itu belum lama terjadi pada diri saya Yaitu waktu itu gue dijamret handphonenya ya, guys Di daerah kebayoran Tapi sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya teman-teman buat klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Bagi yang baru klik video ini Agar nanti kedepannya bisa selalu terupdate video-video terbaru dari saya Terutama dalam bidang-bidang hal-hal-hal kriminalitas yang ada di daerah ibu kota dan dimana saja guys Dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya guys Agar nanti teman-teman selalu dapat notifikasi atau bunyi ya Bunyi kalau nanti gue upload video terbaru itu nanti teman-teman tuh handphone-nya itu bunyi guys Oke gue malam ini reading bersama tim gue Ada Wibawa WB ya di channel Youtube-nya Wibawa WB Dan Hojan Motovlog Hojan ada di belakang gue tapi dia lagi gak nge-record guys Gue lagi bersama si Dibawa WB dia lagi nge-record dan mau mereview tempat yang waktu itu gue pernah kejadian Yaitu di jamret handphone-nya ya guys Mungkin buat teman-teman yang baru nonton video ini bisa di scroll ke bawah Kejadian yang waktu itu menimpa saya yaitu di jamret handphone-nya Bisa klik link yang ada di atas yang sudah saya sediakan ya Atau enggak nanti bisa lihat di deskripsi nanti saya cantumin linknya disitu Ini saya reading jam 2 ya jam 2 jam 2 kurang seperempat saya reading bersama Wibawa WB Malam Sabtu tanggal 3 Agustus guys Yang bawah yang ada puter balik yang ada puter balik dan ke kiri itu Saya membuat konten seperti ini tuh Kayak sebentar untuk mengingatkan sahabat-sahabat semua agar selalu berhati-hati Dalam situasi apapun Soalnya itu kejahatan itu tidak karena ada niat ya Tapi juga karena ada kesempatan Jadi untuk pesan dari Bang Nabi itu bener ya guys Bener pokoknya pesan dari Bang Nabi itu bener Kejahatan itu bukan karena ada niat tapi juga karena ada kesempatan guys Ya saya sudah sampai di lokasi kejadian Yang mana waktu itu saya di jamret handphonenya di daerah sini ya teman-teman Saya di jamret handphonenya itu pas tepat di daerah sini Tepat banget di daerah sini Saya posisi itu waktu itu lagi berdiri disini ya Berhenti disini dan Aji Motovlog ada di depan saya situ Ada di depan saya Itu kurang lebih waktu itu sekitar jam Iya sekitar jam 2an itu waktu itu Kejadian sekitar jam 2an Ya posisinya nih sama seperti ini nih Seperti ini Sama seperti ini Di sini juga Oh iya iya Kelihatan banget loh Iya Yang bikin itu orang gak kejar itu disitu tuh ada cabang Jadi saya bingung disitu Iya Tuh udah guys disitu kan ada Ini lurus jalannya lurus ya Disitu tuh ada cabang ke kanan dan ke kiri Jadi saya bingung dia itu larinya itu ke kanan apa ke kiri gitu Soalnya kalau dia ke kanan Otomatis tuh dia Langsung gak keliatan Langsung gak keliatan Kalau ke kiri Kan keliatan ya Cuman gak tau dia itu Gimana ya Ngejelasinnya tuh susah guys Gimana ya Jalannya lurus Motornya seperti itu Ya motornya seperti itu Teman-teman bisa lihat sendiri ya Dia pakai Ninja R ya Mungkin gak kekejar Bener-bener gak kekejar Kalau belok kanan tuh Otomatis Kalau motor seperti itu Kalau posisi kenceng Langsung belok itu Sepertinya sih gak bisa ya Makanya itu saya memutuskan Untuk belok kiri Tapi alhasil gak tau Saya gak ketemu orangnya Itu sama sekali Saya gak ketemu ya Ini persis banget Saya parkir itu persis banget Pokoknya posisinya itu seperti ini teman-teman Aji aja di depan Dan saya posisinya disini Saya lagi ngeluarin handphone Dan tiba-tiba itu Dari sana itu ada Dua orang boncengan ya Dua orang boncengan itu Dia pelan-pelan Dari sini pelan-pelan Saya denger sih posisi Dengar motornya itu Saya denger ya Denger motornya Tak kirain saya kan ada Mau ada tanya jalan Apa gimana gitu ya Eh pas Dia berhenti di samping saya tuh Handphone langsung di Ambil gitu guys Langsung diambil Jadi Susah pokoknya Mau ngejar tuh Padahal saya waktu itu juga langsung Gas ya Langsung gas Langsung gas Dan Ya Memang udah bukan rejeki saya Seperti itu Buat teman-teman yang lewat daerah sini Yang kalau itu Permata hijau ya Kalau dari situ tuh Teman-teman tuh Naik flyover tuh Nanti permata hijau Yang disini Itu Ya itu yang Sangat-sangat rawan sekali Kalau malem kayak gini Waktu itu Saya mau Ketempat teman saya Yang Rencananya sih Pagi-pagi mau sun mori ya Soalnya kan Kalau sun mori kan Kadang Kadang ini apa Kesiangan gitu ya Saya memutuskan untuk Tidur di tempat teman saya Dan teman saya itu Saya gak tau alamatnya gitu Pas waktu mau buka map Ya Seperti itu teman-teman Kejadiannya Sangat tidak Tidak diduka ya Kejadian yang sangat Tidak terduga itu Oke Saya mau balik Saya mau langsung balik aja Itu tadi saya ketemu Di tempatnya si ini Lagi nongkrong Dia tau-tau Nongol Tanya Ya pokoknya Buat teman-teman Saya himboh aja Selalu berhati-hati ya Eh Teman-teman Nih Posisinya seperti ini Ya kan nih Ya belok Padahal saya udah kenceng Waktu itu ya Tuh disitu ada belokan Belk putar balik Sama ke kiri Kalau ke kiri itu Otomatis kan Kalau ninja bisa ya Langsung lurus Kalau putar balik Dia kenceng itu Gak bisa dia Nah ini Ini saya mau putar balik Dia gak tau Dia mau kemana Nah ini kan Kalau ninja Kalau kenceng kan otomatis Gak bisa ya Saya memutuskan Untuk ke sana Ke kiri ya Ke kiri Kalau soalnya itu kan Posisinya kenceng ya Kalau ninja kan Kayaknya gak mungkin Langsung Belok gitu Apalagi waktu itu Kalau gak salah sih Banyak kecil ya Nih Jalannya seperti ini Teman-teman Jadi sangat sepi sekali ya Kalau malam ya Jadi di himboh Jangan lewat sini Kalau malam Kalau cuma sendirian itu Jangan ya Ini saya berhubung bertiga Dan mau Merview tempat Yang waktu itu Saya kejadian Dan saya beranikan diri Soalnya saya juga diajak Sama si mas Bowo ya Oke teman-teman Mungkin untuk video kali ini Cukup sampai disini Pembahasan Dan Mengungkap ulang ya Menceritakan ulang Waktu kejadian Gimana Kronologinya itu Seperti apa Jangan lupa Buat tekan subscribe Terlebih dahulu Agar nanti teman-teman Bisa terlalu ter Selalu terupdate Video-video saya Yang terbaru ya guys Oke cukup sampai disini Dari vlog kali ini Good bye See you next time video Dadah Dadah